Kita menang di 175 Iseng-iseng malah lewat ya Iseng-iseng malah lewat Buat kamu yang ingin top up game pocketing kami atau game lainnya Kamu bisa kunjungi Ampas Gaming Store Linknya ada di deskripsi Oke cu, kembali lagi di channel Ampas Gaming Channel Free playeran yang rajin menabungannya untuk ke Ampasan Oke, sekarang kita ada di Server 22 ya Ini ada di server 22 Dan ini adalah akunnya si Kancut Basah Kancut Basah Nggak tuh cu, namanya siapa akunnya si Kancut ya Akunnya si Kancut Oke, aku hari ini mau nge-review akun dia Mau nge-review akun dia karena ini Set Mega Gengar sama Hopa dong Mega Gengar, Hopa Dan dia pakai Zapdos men Pakai Zapdos, nice sekali Padahal kalau kalian lihat disini cu Ini Neuvernnya udah dibuil sampai bintang 10 Terus udah ada Rayquaza juga Tapi nggak dibawa gitu Kenapa nggak dia bawa gitu loh Bentar, kalau aku auto formation Jadinya gimana? Tetap sama ya Berarti ini emang inti-intinya dia disini ya Oke, oke Ini Kancut ya Si Kancut udah level 86 CP-nya 1.400.000 VIP 5 VIP 5 Tapi kita nggak mau nge-review akunnya Kita mau nge-review line up-nya cu Mega Gengar-nya cu Kita cek deh Dia rankingnya ada di ranking 3 ya Ranking 3 ini adalah servernya si 7 Ternyata cu Oke, dia ada di ranking 3 Nice sekali ya Ranking 3 Untuk arenanya dia ada di ranking berapa? Ranking 3 juga ya Ranking 3 juga Oke, kita coba ngelawan si Kem ini ya Si Kem Oke, kita challenge Pakai ini ya Pakai line up-nya dia kayak gini Kombo-nya aku pengen lihat sih sebenarnya Gimana Mega Gengar Kalau di arena ya Untuk PvP Itu kayak main apakah beneran The real DPS ya Karena katanya Mega Gengar itu setiap Setiap turn Itu setiap ulti ya Ulti pertama, kedua, ketiga itu akan terus bertambah cu Nggak tahu itu bertambahnya 2 kali lipat Atau berapa persen ya Yang pasti ultinya akan nambah terus cu Misal pertama 1 juta Keduanya bisa sampai 1 juta 700 Terus habis itu 3 juta Naik terus gitu cu Naik, naik terus Tapi kita lihat Seberapa efektifnya Mega Gengar Apakah dia bisa untuk Long fight gitu ya Untuk Apa namanya PvP lama gitu lucu Atau jangan-jangan Dia langsung mati gitu Kalau langsung mati kan Nggak guna berarti Skill yang nambah-nambah Ulti terus kan Ultinya bertambah terus Itu nggak guna Kalau dia Akhirnya cuma mati Di ronde keempat Cuma bisa ulti 2 kali Misalnya Kayaknya di ulti ketiganya Itu bakalan OP gitu Nah kan Sudah kuduga Pasti Mega Gengar mati duluan ya Itu sulitnya Sulitnya pakai Mega Gengar ya Kalau untuk PvP Cuman kalau untuk PvE Emang berguna banget cu Kalau untuk PvE Apalagi untuk AR gitu ya Katanya berguna banget sih Tapi memang cuman sedikit ya Cuman dikit doang cu Yang pakai Mega Gengar Setauku sih Yang udah pernah aku review Kayaknya baru 2 orang ya Si Kancut ini sama ada 1 lagi sih Siapa lupa aku namanya Oke Oke Tetap kalah Kalah meta ya Kayaknya ini kalah meta Kalau sama yang ranking 3 Oke 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 Kita coba deh Kita coba Ngelawan orang yang Sama gitu Yang hampir sama inilah Hampir sama ya Ini dia hampir sama Ini dia hampir sama Kita coba pakai ini Hopanya Hopa yang kecil Gak tau itu udah di unlock Apa belum ya Kayaknya harusnya sih udah di unlock ya Harusnya udah di unlock Karena kalau gak di unlock Kayak sayang aja ya Racial value nya masih di yang kecil Gitu cu Oke Zapdos Nice banget Dia lebih milih DPS nya DPS nya lebih milih Si Gengar ya Daripada si Raikwaza Ini kalau kita lihat DPS nya cuman Mega Gengar 1 doang ya Gak ada yang lain cu Hopa ini kalau misal Eh Hopa nanti kita lihat ya Hopa itu skill atau DPS sih Aku juga lupa lihat Oke mati Nice banget Mati lagi Oke Mega Gengar nya selamat ya Mega Gengar nya selamat dari Skizor sih Karena yang diserang Garde dulu juga sih Oke kita lihat Ulti keduanya si Gengar ini Nambahnya berapa gitu Aduh Aku gak ngeliat tadi yang pertama berapa ya Tapi karena Pokemon nya udah berkurang juga Jadi beda ya cu Karena Pokemon nya udah berkurang Jadi ulti nya Jelas berkurang juga ya Semakin Semakin kecil Oke tapi kelihatan banget Kalau PVA cu Kalau PVA bakalan kelihatan banget Oke kita lihat Hopa nya dulu ya Kita lihat Hopa nya Hopa nya ini nah Kan kalian lihat Udah Eh Unbone Hopa nya Unbone Kalau kita lihat Kan udah Unbone Ini yang Initial Costume Udah dia ini ya Udah dia Apa namanya Udah dia unlock ini cu Tapi dia lebih milih Kostum yang kecil aja gitu Dia pakenya Apple lagi Dia pakenya Apple Dan kalau kalian lihat Hopa DPS ya Hopa DPS DPS Skill DPS Skill Jadi emang Apa ya Dia lebih milih Pake Hopa Sama Mega Gengar ya Untuk line up dia Jadi Ini kalau kalian lihat ya Ini line up nya ya DPS intinya Ada di Mega Gengar DPS keduanya Si Hopa Terus dia semuanya Pake Ini dia pake healer Ini semi healer Tank Terus dia pake support Sama support Control ya Control cu Jadi emang Line up nya itu aneh cu Line up nya aneh ya Aneh gak kayak Biasanya gitu Biasanya kan Kita standarnya itu Pake DPS 3 Tank 2 Support 1 Itu ideal Paling ideal Itu paling gampang Untuk dibuil ya Tapi kalau kita lihat Ini punya dia Line up dia Ini dia pakenya pelangi Kombo nya pelangi Dia cuma pake 2 DPS DPS nya yang satunya Pun ditaruh di depan Nah ini support intinya Biar selalu ulti ya Support intinya Ini dia pake healer 2 Pake control 1 Oke kita lihat di AR nya Kalau untuk AR Untuk PVE Dia nyampe mana Masih nyampe 175 ya ternyata 175 Dengan meta Kayak gitu Dia bisa ranking 3 Sama sih ya Ranking 3 di server Oke kita coba deh Kita coba ya Mega gengar Kalau di PVE Nah ini kan Untuk yang depan Eh bentar Ini kita lihat lawannya sih Oh lawannya Rayquaza Oke kita coba ya Kita coba coba Karena si gengar ini AOE Jadi harusnya Sampai belakang pun Juga sakit ya Nah tapi masalahnya Disini ada Si Dusnoir Cuk Nih lihat Zapdos nya langsung mati ya Karena karena general sense Kalian bisa lihat Icon ini Icon di atas Zapdos Itu kalau Kita nyerang Dusnoir Itu Demag nya Bakalan ngena Ke Zapdos Bakalan ngena ke Zapdos Ini gotitanya dulu sih Gotitanya harus kita bunuh ya Karena kalau Gotitanya Nggak mati Sulit jadinya Kita nanti bakal dikirim ya Pasifnya Gotita Itu mengirim Mengirim Pokemon lawan Ke Dimensi lain ya Itu pasifnya doang Juk Nggak perlu Nggak perlu pakai skill Dream Eater Wow 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 Kenapa Kenapa menghilang Juk Oke kita stun Aja dia Nih Mati Lah anda Tiga-tiga Mati ya Pakai Hopa pun Nih kalian lihat kan Si Mega Gengar nya hilang Itu karena Pasifnya Gotita Karena pasifnya Si Gotita Nah kan Baru kembali lagi Kita lihat Ini ulti pertama Ulti pertama dari Mega Gengar Karena di tahun kedua Tadi gagal ulti Ulti pertama Demag nya 1.700.000 1.700.000 Kan Apa 17.000.000 Nggak tahu 1.700.000 Kayaknya Nanti kita lihat Di keduanya Apakah beneran Naik Dan berapa Naiknya gitu Naiknya Berapa Banyak Gitu ya Oke Karena ada Aduh Mati juga ya Aku padahal Baru mau bilang Karena ada Mega Venusaur Kayaknya dia bakalan Apa namanya Bakalan bertahan lama Gitu Ternyata langsung mati Coba Hopanya Oke Poison Powder Aduh Ini sulit nih Nah Mati Aduh Nggak mati Oke Please 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 Ngeheal Ngeheal Aduh Tuh kan Semua yang Nganu Gotita Kenapa mati Kenapa mati Ini mau ulti Kita bunuh aja Gila Langsung Langsung Pecah Oke Gotitanya Nyerang orang lain Gotitanya Nyerang orang lain Nice Ini nggak bisa ulti Dream Eater Kita lihat ya Yang kedua ini berapa Kita pelanin deh ya Kita pelanin Kita pelanin Kita lihat Tadi 1,7 atau 17 juta Aku lupa Set 5 juta ya Berarti tadi 1,7 juta 1,7 juta jadi 5 juta Hah Gede banget Jok Naiknya gede banget 1,7 juta Jadi 5 juta Berarti 3 kali lipat Men 3 kali lipat Ultinya Dinaikin ya Jok Gila sih Ini kita lihat lagi ya Kita lihat lagi Tapi udah mati 2 Pokemon ya 2 Pokemon udah mati Kita coba lihat lagi Demeknya jadi berapa nih 3,5 juta 3,5 juta Mungkin kalau ada 2 lagi Bentar 3,5 juta Bagi 4 Itu sekitar 800 800 3,5 Tambah 800 kali 2 1,6 3,5 Masih lah ya 5,5 juta Masih dikaliin 3 kali lipat Dari yang awal tadi Men Oke Nice 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 Sekali Nice Sekali Oke Mega Venusaur Ngehil lagi Nice banget Kayak ini Gardenya Bantu banget sih Gardenya ya Gardenya bisa Bantu banget Jok Ini kita lihat lagi Berapa ultinya 2,5 juta 2,5 juta Storyfall Please matilah Anda Rayquaza Gak mati Tapi nice banget Terima kasih Rayquaza Sudah membantu ya Sudah membantu Membunuh yang depan Nice sekali Oke Ini apakah kita bisa menang Apakah kita bisa menang Nice sekali Kita menang Di 175 Iseng-iseng Malah lewat ya Iseng-iseng Malah lewat Iseng-iseng Malah lewat Wah sih Hei kacut Gimana Kamu masih percaya Dengan kehokian Tanganku ini Kamu masih percaya Kalian dengan kehokian Tanganku di air Oke Kita coba skip lagi Apakah kita langsung menang Oke Enggak ya Oke Jadi aku cukupin Sampai sini dulu ya Oke Kalau kalian suka Dengan video ya Klik like share Kalau kalian suka Dengan game-game Sepertinya Jangan lupa subscribe Oke Thanks for watching See you on the next video Salam ampas gaming Bye Sampai jumpa Sampai jumpa